Saudara harga kebutuhan pokok di Pasar Palmera, Jakarta terus berangkak naik menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Pedagang juga mengeluhkan jumlah pembeli yang kian berkurang. Menurut para pedagang, pembeli terus berkurang menjelang Natal dan Tahun Baru. Akibat harga yang terus meningkat, kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga, antara lain beras, cabai, dan daging ayam. Sejumlah bahan pokok ini rawan terpengaruh perubahan cuaca karena hujan juga mengganggu panen. Harga minyak goreng juga naik. Minyak goreng yang biasanya dijual Rp14.000 saat ini dijual pedagang dengan harga Rp15.000 per liter karena pasokan yang juga kurang dari distributor. Kalau untuk minyak goreng yang minyak kita tuh, udah dua minggu ini sih udah kendala di distributor ya, barangnya sering kosong. Jadi kita akhirnya kan ngambilnya dari udah tangan kedua, jadi nggak bisa jual harga head yang Rp14.000 gitu. Ini udah berapa lama ini kenaikannya? Kalau saya ini udah jual naik udah seminggu ini sih, baru seminggu ini. Jadi dari harga yang seharusnya Rp14.000 naik menjadi berapa Bu? Rp15.000 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.